video kali ini saya akan membagikan trik cara mudah menyelesaikan 3 bentuk persamaan nilai mutlak seperti berikut ini sekarang kita bahas cara mudah menyelesaikan bentuk persamaan nilai mutlak yang pertama nah bentuk pertama seperti ini ya mutlak fx sama dengan k dengan k lebih dari sama dengan 0 nah k ini adalah sebuah konstanta atau sebuah bilangan yang tidak boleh negatif disini ada syaratnya k lebih dari sama dengan 0 artinya gak boleh negatif nah fx ini bentuk aljabar yang membuat variable x ya contohnya seperti ini soalnya himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x min 5 sama dengan 7 nah ini fx ya teman teman 2x min 5 ini fx nya 7 ini sebagai konstantanya sebagai k nya ingat disini k itu gak boleh negatif jadi ketika teman teman menemukan soal kayak gini misalnya 2x min 5 sama dengan negatif 10 ini negatif nah gak boleh negatif kalau ternyata konstantanya negatif maka penyelesaian ini gak ada dia gak punya penyelesaian penyelesaiannya adalah himpunan kosong oke jadi kalau konstantanya negatif teman teman gak usah hitung gak usah cari nilai x nya karena gak ada yang memenuhi nah sekarang bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini ya caranya gampang banget mutlak fx sama dengan k ini ada 2 kemungkinan penyelesaiannya yang pertama teman teman jadikan fx sama dengan positif k dan yang kedua ini teman teman jadikan fx sama dengan negatif k ya oke sekarang kita selesaikan soal yang ini mutlak 2x min 5 sama dengan 7 caranya pertama fx sama dengan k disini fx nya kan 2x min 5 jadi 2x min 5 sama dengan positif k k nya itu 7 kemudian yang kedua fx sama dengan negatif k fx nya 2x min 5 sama dengan negatif k berarti negatif 7 nah sekarang kita selesaikan yang sebelah sini dulu ya jadi 2x sama dengan 7 negatif 5 pindah kanan kan jadi plus 5 jadi 2x sama dengan 7 tambah 5 berapa 12 kan jadi x nya berapa 12 kita bagi dengan 2 x nya 6 nah selesaikan lagi yang sebelah sini ya 2x sama dengan negatif 7 negatif 5 pindah kanan jadi tambah 5 jadi 2x sama dengan negatif 7 kita tambah 5 negatif 2 jadi x nya berapa negatif 2 kita bagi 2 negatif 1 jadi inilah penyelesaiannya negatif 1 dan 6 ada gak jawabannya adalah B jadi triknya seperti ini teman-teman ya untuk mutlak fx sama dengan k kalian jadikan fx sama dengan positif k dan fx sama dengan negatif k oke sekarang kita bahas secara mudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang kedua nah bentuk yang kedua itu seperti ini mutlak fx sama dengan gx dengan gx lebih dari sama dengan 0 nah bedanya dengan bentuk pertama itu ruas kanannya ya kalau yang bentuk pertama tadi ruas kanannya itu berupa bilangan atau sebuah konstanta nah bedanya kalau yang ini ruas kanannya itu bentuk algebar juga yang ada variable x contoh soalnya seperti ini himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x min 1 nah teman-teman lihat disini ruas kanannya bukan hanya sebuah angka tapi ada variable x jadi kalau kita misalkan kita ikutin pola yang ada disini ini sebagai fx dan yang sebelah sini ini sebagai gx cara mudah menyelesaikannya sama saja dengan yang tadi mutlak fx sama dengan gx yang pertama teman-teman jadikan fx sama dengan positif gx kemudian yang kedua fx sama dengan negatif gx nah bedanya itu disini teman-teman tambahin syarat nantinya ada syarat syaratnya itu yang sebelah sini ya syaratnya gx dia harus lebih dari sama dengan 0 oke nah kita langsung aja bahas soal yang sebelah sini mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x minus 1 ya 3x tambah 1 ini sebagai fx dan 4x minus 1 ini sebagai gx yang pertama fx sama dengan gx jadi yang pertama 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1 kemudian yang kedua fx sama dengan negatif gx fx nya itu 3x tambah 1 sama dengan negatif gx ini kita kali negatif negatif 4x kurang 1 oke kita selesaikan keduanya kita selesaikan bagian ini dulu ya 3x ini 4x kita pindahkan ke kiri jadi min 4x sama dengan ini masih ada di kanan negatif 1 kemudian 1 di kiri kita pindah ke kanan jadi kurang 1 3x dikurangi 4x itu negatif x ya kemudian negatif 1 dikurangi 1 itu negatif 2 maka x nya adalah positif 2 nah ini kita simpen dulu kita lanjut menyelesaikan bagian sebelas ini 3x tambah 1 sama dengan ini kita kali negatif ya isi di dalam kurungnya kita kali negatif semua negatif kali 4x itu negatif 4x negatif kali negatif 1 menjadi positif 1 atau tambah 1 3x negatif 4x ini kita pindah kiri jadi plus 4x sama dengan di kanan masih ada 1 kemudian 1 di kiri pindah ke kanan jadi kurangi 1 3x tambah 4x 7x sama dengan 1 dikurangi 1 0 maka x sama dengan 0 dibagi 7 0 nah ini belum selesai ingat ada syaratnya ini harus teman-teman gunakan gx lebih dari sama dengan 0 ya disini gx nya mana 4x min 1 jadi kita uji syaratnya gx atau 4x min 1 lebih dari sama dengan 0 gx harus lebih dari sama dengan 0 maka 4x lebih dari sama dengan 0 tambah 1 1 kan x lebih dari sama dengan 1 dibagi 4 1 per 4 nah ini syaratnya x yang memenuhi adalah x yang lebih besar dari 1 per 4 ini 0 kan lebih kecil dari 1 per 4 ini tidak memenuhi tm jadi yang memenuhi hanya bagian sini aja x sama dengan 2 jadi jawabannya D nah kalau teman-teman enggak uji syarat enggak uji yang sebelah sini tidak menggunakan gx lebih dari sama dengan 0 ada kemungkinan teman-teman akan memilih 0 dan 2 bisa aja memilih C padahal 0 tidak memenuhi oke jadi jawaban soal ini adalah D oke sekarang kita bahas cara mudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga atau bentuk terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini nah bentuk ketiga itu seperti ini mutlak fx sama dengan mutlak gx ya bedanya dengan yang tadi kalau tadi kan ruas kanannya hanya gx aja nah disini ruas kanannya dalam bentuk mutlak juga jadi kiri dan kanan itu dalam bentuk mutlak nah kalau yang diajarkan di sekolah itu biasanya kalian mengkuadratkan kedua ruas ya nah pada video ini saya bahas cara yang jauh lebih mudah dari itu konsepnya itu sama asal-masalnya itu sama dari mengkuadratkan kedua ruas oke nah ini asal-masal dari rumus secara cepatnya ya saya ganti dulu fx nya saya misalkan aja sebagai m gx nya saya misalkan aja sebagai n biar lebih simpel jadi kalau misalkan mutlak m sama dengan mutlak n kita kuadratkan kedua ruas ada salah satu sifat nilai mutlak mutlak x kuadrat itu sama aja dengan x kuadrat jadi kalau nilai mutlak kita kuadratkan mutlaknya boleh teman-teman hilangkan jadi mutlak m kuadrat sama dengan mutlak n kuadrat itu sama aja dengan m kuadrat sama dengan n kuadrat kita hilangkan tanda mutlaknya nah n kuadrat ini kalau kita pindah ruas ke kiri ini akan menjadi m kuadrat dikurangi n kuadrat sama dengan 0 jadinya kayak gitu nah ini ini bisa kita faktorkan ya ini bisa kita faktorkan menjadi m plus n kali m min n sama dengan 0 nah ini cara mudahnya jadi kita gak usah mengkuadratkan kedua ruas tapi kita langsung ke tahapan ini jadi kalau disini tadi kan kita misalkan m dan n kalau kita ambil fx gx lagi cara mudahnya pertama apa m tambah n berarti fx tambah gx ya fx tambah gx kemudian m dikurangi n berarti fx dikurangi gx fx dikurangi gx sama dengan 0 nah ini cara mudahnya ya jadi yang pertama teman-teman tambahkan dulu fx dengan gx kemudian yang kedua teman-teman kurangi fx dikurangi gx nah biar teman-teman lebih mudah mengerti lebih mudah memahami bentuk ini kita langsung aja bahas soal ini himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x tambah 5 sama dengan mutlak 2x tambah 10 adalah nah kita langsung gunakan langkah yang sebelah sini teman-teman ya yang pertama fx tambah gx jadi ini fx ini gx teman-teman tambahin jadi yang x tambahkan dengan x 3x tambah dengan 2x berapa 5x 5 tambahkan dengan 10 plus 15 nah ini adalah fx tambah gx sekarang fx dikurangi gx jadi yang sebelah sini 3x tambah 5 kita kurangi dengan 2x tambah 10 ya 3x dikurangi 2x itu x 5 dikurangi 10 negatif 5 kemudian sama dengan 0 sama dengan 0 nah dari sini kita peroleh 5x tambah 15 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0 jadi 5x sama dengan 15 pindah kanan jadi negatif 15 maka x sama dengan negatif 15 dibagi 5 negatif 3 yang sebelah sini yang sebelah sini x sama dengan negatif 5 pindah kanan positif 5 jadi kita peroleh x nya itu negatif 3 atau 5 jawabannya adalah B nah kita cukup mengerjakan seperti ini aja ini simpel kan nah biar lebih jelas bentuk ini kita coba satu soal lagi ya nah misalnya soalnya kayak gini mutlak 4x tambah 5 sama dengan mutlak 2x dikurangi 6 nah bagaimana penyelesaiannya yang pertama fx tambah gx jadi teman-teman tambahin dulu yang kiri tambahkan dengan yang kanan 4x tambah 2x itu 6x 5 ditambah negatif 6 itu negatif 1 kemudian yang kedua kita kurangi ya ruas kiri kurangi dengan ruas kanan 4x dikurangi 2x 2x 5 dikurangi negatif 6 itu plus 11 sama dengan 0 dari sini kita peroleh 6x min 1 sama dengan 0 atau 2x tambah 11 sama dengan 0 jadi 6x sama dengan 1 maka x-nya berapa x-nya adalah 1 per 6 yang sebelah sini 2x sama dengan 0 dikurangi 11 negatif 11 maka x-nya adalah negatif 11 per 2 nah ini penyelesaiannya gampang kan oke itu aja yang saya bahas pada video kali ini semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati